Anda menyaksikan News Update bersama saya Eliza Hasan, Pemirsa Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor Indonesia mencapai 27,91 miliar dolar AS pada Agustus 2022. Posisi ini naik 9,71 persen dibandingkan bulan Juli yang tercatat 25,56 miliar dolar AS. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Setianto mengatakan peningkatan ekspor ini terjadi baik secara migas maupun non-migas. Ekspor non-migas tercatat 26,19 miliar dolar AS atau meningkat 8,24 persen secara bulanan. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan yang terjadi untuk komoditas lemak dan hewani sebesar 25,40 persen secara bulanan. Kemudian, mesin dan perlengkapan elektrik dengan peningkatan sebesar 21,16 persen secara bulanan. Memasuki bulan Agustus ini ekspor Indonesia secara mantuman naik sebesar 9,17 persen kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya atau secara nilai mencapai 27,91 miliar US dolar. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat di grafik yang ada di layar Bapak-Ibu sekalian, nilai 27,91 persen ini kalau kita bedakan antara non-migas dan migas, untuk komoditas non-migas ini meningkat 8,24 persen. Kemudian, untuk yang migas ini meningkat 25,59 persen secara mantuman. Jadi, peningkatan untuk ekspor non-migas sebesar 8,24 persen ini pada bulan Agustus 2022 dibandingkan dengan bulan sebelumnya, utamanya adalah peningkatan yang terjadi untuk komoditas lemak dan minyak hewani.